Terima kasih, Bapak 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 Bukti Terima kasih, Bapak Bapak Bukti Terima kasih, Bapak 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 Bukti Terima kasih, Bapak 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 Jadi begini Pemohon itu kan sudah mendalilkan Ada ketidakbenaran Selama proses verifikasi Di Sumatera Utara Antara lain Langkah Samosir Nias Dan seterusnya Oleh karena itu Kita perkenalkan dia Sampai kemarin belum menjawab Dia belum menjawab Nah kalau misalnya Anda diberikan kesempatan lagi Udah dua kali anda misalnya Sementara belum ada jawaban Nah oleh karena itu Kita minta Saudara termohon untuk menjawab Beberapa pertanyaan-pertanyaannya Dan tolong Saudara termohon menyiapkan jawaban itu Secara tertulis Ya Kami harus terima jawaban tertulis itu Kalau anda tidak memberikan kepada kami Jawaban tertulis maka Sekali lagi ada siku di tangan anda juga Nah oleh karena itu Saudara-saudara sekalian Kami persilahkan saja Kepada saudara termohon Untuk menjawab Beberapa persoalan Nah persoalannya begini Kemarin Pihak pemohon ini menyampaikan bahwa Anda tidak melakukan proses verifikasi faktual Terhadap kepengurusan partai politiknya Termasuk bahkan Keanggotaan partai politik itu Ya Tolong saya diguruskan Saudara pemohon Nah Dalam catatan ini jelas ada Mengatakan itu Saudara diminta untuk menjelaskan itu Ya Silahkan saudara Saudara KPU langkah KPU kabupaten Ini soalnya Tempat baru Dari KPU Nama Saudara Jabatan Pak Margono Ketua KPU Silahkan Pak Magul Dijawab Terkait dengan Pertanyaan dari si pemohon kemarin Bahwa KPU langkah Tidak melakukan verifikasi faktual Terhadap keanggotaan mereka Baik Semoga Berminan Bahwa Di KPU langkah Partai Sri Dinyatakan juga Menusahat Khusus Kepengurusan Selamat Tentang keanggotaan Pardon Semua Kepengurusan Saya Tani Anggota Menyatakan tidak memenuhi syarat Partai Sri Dilarangkan itu Hanya pengurusnya Kepengurusan saya Keanggotaannya Sesuai Telah sesuai Sesuai Memenuhi syarat Coba Tentang keanggotaan Tentang keanggotaan Sebab tidak memenuhi syarat Yang menurut Kemohon Tadinya itu adalah KK Nilai keanggotaan Ternyata Dibantar oleh Termohon Bahwa yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat Itu adalah Kepengurusan Kepengurusan Nah Silahkan Saudara menjelaskan itu Baik Mohon izin Sebenarnya Atau Secara Kronologis Bahwa Pada tanggal Anak September Tahun 2022 Partai Sri Kepengurusan Telah Menyerahkan Dekat Kepengurusan Dan Kepengurusan Dengan Mengenuhi Model Lantian F2 Kepengurusan Dan Dikiran Partai Sri Kepengurusan Saudara Lakukan verifikasi Door-to-door Mengenai Anggota Kepengurusan 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 Lakukan Seluruh Partai Politik Diperlukan Sama Dengan 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 Datang Bahwa Setiap Langkah Yang dikerjakan Pekabung Selalu Disaksikan Bersama Dengan Panwaku Panwaku Artinya Untuk Krojek Benar Atau Tidak Kepengurusan Itu Bisa Dibudang Panwaku Ya Kalau Itu Yang Saya Tanya Apakah Saudara Lakukan Verifikasi Model Door-to-door Lakukan Verifikasi Door-to-door Itu Makanya Tidak Tidak Apakah Saudara Juga Melakukan Verifikasi Di luar Dari Bentuk Door-to-door Dengan Memanggil Partai Politi Tidak Anda Verifikasi Modelnya Dengan Cara Door-to-door Datang Rumah Rumah Di kantor Di kantor Pertama Bukan Saya Undang Pertama Kepada Dipikinya Datang Kepada Kepada Bapak Mengundang Bukan Mengundang Memberitahu Kepada Memberitahu Kepada Will-win Solution Bahwa 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 Daftar sampling Yang kami ambil Itu Kami botongkan Kepada partai Supaya enak Ini loh Yang kami Batang Ini kan Orangmu Supaya enak Sama enak Kalau kita Datang Tanpa Diberikan Seperti itu Saya pastikan Pasti orang Tidak Kan mereka Bukan Dibatang Saya ulangi Hasil sampling 10% Yang Bapak Hasil Hasil Sampling Itu Tidak Bapak 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 Samping Itu Gak Bapak Gak Bapak Beliau mungkin Kita maafkan Lain kalipun Juga Yang lain Mungkin Termasuk Saya Kalau saya Hilang Saya Bapak Maaf Apalagi Apalagi Dia sudah Tua Kita maafkan Kalau yang masih ada Handphonenya Tolong Dibatikan Dan kita Consen Hasil Sampling Yang saudara Lakukan Yang 10% Apakah Anda Berikan Kepada Partai Politik Sampling Tidak Tapi Disadur Dengan Perkecamatan Dibatang Partai Partainya Untuk Dihadikan Pada Tanggal Dan Jatuh Di Kecamatan Apakah Pertanyaan Saya Apakah Bainem Yang ada Di Dalam Sini Anda Perintahkan Kepada Verifikator Untuk Mendatangi Alamat Yang Bersangkutan Sebelum Anda Mengajak Mengumpulkan Di kantor Samatan Kesepakatan Karena Sebelum Kita Melakukan Mereka Kita Untuk Memudahkan Mereka Yang Mengajak Nama-nama Seperti Yang Dibatikan Nah Selain Pertanyaan Saya Apakah Dibenarkan Di dalam Verifikasi Faktual Bisa Mendatangi Pola Dolar Dan Bisa Pola Yang Seperti Bapak Lakukan Mengumpulkan Di Satu Tempat Memungkinkan Karena Pada Waktu Kita Dihadikan Tapi Kita Menganggung Tempung Win-win Solution Artinya Partai Tidak Diberangkan Kalau Kita Dekat Turdok Dipastikan Partai Tidak Diberangkan Dan Anda Lakukan Diberangkan Itu Dengan Cara Win-win Solution Yang Menurut Bapak Tidak Bukan Atas Nama Institusi Lembadanya Bapak Bahwa Agar Mudah Dipakai Partai Sri Dan Juga Mungkin Anda Itu Bukan Partai Sri Kita Bicara Partai Sri Kita Bicara Dimatikan Aja Jadi Anda Dengan Partai Sri Kita Fokus Kepada Partai Sri Saja Anda Menyepakati Bahwa Cukup Menghadirkan Dengan Cara Ini Tadi Diboncorkan Tadi Nama-nama Yang Tersamping Sudah Berapa Lama Bapak Jadi Anggota KT Sudah 4 tahun Kriode 2000 2009 Sebelumnya Ada 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 Sudah Ini Ya Ini Bapak 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 Samosir Hampir 98% Itu Adalah Penduduknya Baya Pas Batak Artinya Bahwa 98% Penduduknya Semuanya Berpanggah Yang Masuk Bapak 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 Yang Kami Dapatkan Di KTA Ini Tidak Bapak Bapak Bahwa Ambil 90% Nama-namanya Itu Lapa Rota Tidak Bermarga Yang Bapak Biasanya Seperti Yang Nama Misalnya Ada Nama Yuli Ada Nama Surya Ada Nama Catra Ada Nama Khusnanda Ada Nama Putri Ada Nama Muhammad Ada Nama Morsidah Ada Nama Sumantri Ada Nama Amardi Ada Nama Zenubi Ada Nama Arisma Ada Nama Arisma 10 sampel Yang kami Ambil Bersambatkan Kepada Yang Bersambatkan Bersambatkan Yang 10 sampel Yang kami Ambil Namanya Ada Namanya Murti Ada Namanya Nur Masih Ada Namanya Ilyam Mega Ada Namanya Surya Ada Ada Rahmawati Ada Nama Raiwan Ada Namanya Maskum Ada Nama Muhammad Rafi Ada Namanya Toga Tapi Tidak Memang Nama Bapak Tapi Tidak Berbaga Ada Namanya Yusan Latif Ada Hidayat 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 Renwa Ada Riyaki Ada Nama Trisuci Ada Nama Andreni Ada Nama Jainan Hrto Itu Sample Yang 10 Yang 15 Itu Yang Tetapi Kami Tidak Mau Langsung Menyikulkan Kami Langsung Kedian Sama Situ Kelapangan Pun Mencari Alamat Itu Yang Ada Persponsor Di Dua Kecematan Dari Sembilan Kecematan Kami 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 Jadi Anda Ingin Menyatakan Berkona Partai Seng Memberi Sebuah Keterangan Yang Tidak Benar Terkait Dengan Persoalan Dukunan Itu Karena Orang Ini Bukan Bentuk Wilayah Samosir Benar Teranggapan Sudara Terima kasih Menjelis Keterangan Sudara KPU Sambu Kamu Samosir Saya Kira Kita Pahami Dalam Konteks Instruksi KPU Provinsi Sonor Utara Yang Seperti Diterangkan KPU Langgapan Apa Apa Itu Bahwa Pelaksanaan Peraturan Di Bidang Verifikasi Faktual Itu Ternyata Bisa Dilakukan Dengan Kesepakatan Dengan Pertekun Bukan Bukan Begitu Tidak Semua Itu Jangan Jadi Proses Proses Untuk Memudahkan Bagaimana Cara Dalam Perangkat Verifikasi Faktual Jadi Misalnya Verifikasi Keanggotaan Bapak Lebih suka Pola yang Mana Saya Tawarkan Itu Ya Saya Lebih Senang Modelnya Dorku Dorku Saya Lebih suka Pola Dikumpulkan Mungkin Anda Lebih Mudah Dikumpulkan Karena Berbagai Daerah Itu Mungkin Tidak Mudah Untuk Mengumpulkan Karena Faktor Geografis Mungkin Nah Oleh Karena Itu Mungkin Disana Dianggap Tadi Di langkah Ini Mudah Dengan Cara Begitu Menurut Pengurus Partai Bapak Sehingga Dilakukannya Oleh KPI Itu Kira Kira Begitu Nah Jadi Maksud Kesepakatan Begitu Tadi Yang Kini Perlu Kita Pahami Dalam Konteks Keperlakuan Undang-Undang Di Indonesia Apa Itu Sejak Keperlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1724 Yang 1 Januari Tahun 19 1975 Memang Diakta Kelahiran Saya juga Mohon Maaf Yang Lahir Dari Tahun 1975 Memang Marka Tidak Dicantumkan Dalam Akta Kelahiran Jadi saya kira kemudian, saya kira alasan saudara Kaprius Amosir segera itu terlalu diperbuat, kembali ini mudah-mudahan tidak berkontos soal rasis lagi seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, dengan alasan ini bukan batang karena tidak pakai maga. Faktanya adalah, dari yang lahir sejak kebelakuan undang-undang Kauinan, terutama itu yang lahir dari tahun 2005 ke sekarang, memang hampir, bisa dikatakan, maga tidak dicantumkan dalam akta kelahiran dengan alasan, karena saya juga mengenai persoalkan ini di atas sipil, dengan alasan maga itu dianggap seperti gelar kebangsawanan dan lain-lain. Sehingga dengan demikian alasan saudara Kaprius Amosir, itu karena tidak ada maga sehingga tidak diperifikasi sebetulnya, tidak dapat diterima. Terima kasih. Sudah baca undang-undang kependudukan, tahun 2006. Sudah sebagian, saya baca secara segi kasih, walaupun tidak terlalu rincin. Tetapi, kalau batang-batang soal marahnya, saya kira itu akarnya telah di akta kelahiran yang keluar dari tahun 2005. Yang penting kita butuh data itu, ya, saudara-saudara dari Samusir. Apa yang saudara-saudara ini? Begini, apa yang ditubahkan oleh saudara ketua Kaprius Amosir, menurut saya masih sebatas penyataan dari saudara KPU. Karena, kalau dia ingin mengatakan bahwa telah melakukan kependudukan kata-kata, jangan lupa, lakuran KPU mewajibkan harus ada tanda talang dari RT dan orang yang bersakutan, kalau tidak ada atau tanda, itu saya kira, ya, kan, sebagai sebuah bukti yang diatur oleh Patuan Kaprius ini, harus dihormati oleh kami, itu harus dihormati, kan. Tidak seketah penyatangan dalam statement-statement seperti itu. Karena, kalau kata-kata bukti itu, itu statement saya bisa menyesal. Terima kasih.